Iklan layanan masyarakat sebenarnya bertujuan memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal yang sifatnya dekomersial. Berarti iklan yang bukan merupakan layanan masyarakat bersifat komersial, Kak? Benar. Kalau begitu, contoh iklan layanan masyarakatnya seperti apa, Kak? Misalnya iklan bahaya merokok, iklan keluarga berencana, iklan penyeluhan dari pemerintah tentang pendidikan, iklan waspada terhadap penyakit, iklan hidup sehat, dan lain-lain. Berarti iklan layanan masyarakat khusus bersifat menyadarkan masyarakat tentang suatu hal. Benar sekali. Lalu, apa bedanya dengan iklan yang lain? Iklan yang lain kan juga ada yang bersifat menyadarkan masyarakat. Iklan layanan masyarakat sama sekali tidak bertujuan komersial. Ini salah satu yang membedakan dengan iklan yang lain. Kesimpulannya, isi pesan yang ditampilkan pada iklan layanan masyarakat adalah penyadaran, bukan produk atau jasa yang diiklankan.